Masih dari kasus peredaran narkoba, pemirsa, polisi membongkar bisnis sabu antar napi di dalam lembaga permasyarakatan atau lapas kelas 2A Palopo. Polisi menangkap tiga pelaku dan menyita puluhan paket sabu siap edar. Satuan reserse narkoba Polres Palopo membongkar bisnis sabu antar narapidana di lapas kelas 2A kota Palopo, Sulawesi Selatan. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 30 paket sabu yang dikemas dalam bungkus kecil dan besar. Polisi juga menyita sendok sabu dan ponsel yang digunakan untuk memesan sabu dari luar latas. Ketiga pelaku Yanni Adityo, Sahro, dan Akhil beserta bareng bukti selanjutnya dibawa ke Papolres Palopo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kami bersama tim unit lapangan sabu antar napoba menuju ke lapas dan setibanya di lapas kami lakukan koordinasi bersama Kalapas dan becarannya. Kemudian kami lakukan pemeriksaan di blok khusus narkotika yang telah dilakukan oleh Kalapas. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 112 dan 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun pencara. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, INews, melaporkan.